Intro Keberhasilan badan pengusahaan Batam dalam mengejot pembangunan infrastruktur di kota Batam menjadi jalan masuk meningkatnya perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat Di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, selaku kepala BP Batam sekaligus wali kota Batam membawa pembangunan infrastruktur yang begitu masif di kota Batam Dampaknya kini, sektor perekonomian di wilayah itu tumbuh positif Tak ayal, di tahun ini BP Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menembus angka 7% Pembangunan akses jalan yang saling terhubung membuat mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin lancar bahkan menekan biaya pengeluaran semakin efisien Pembangunan infrastruktur yang masif di Batam memberikan peranan sangat penting dalam menggeliatkan investasi dan pembangunan menuju Batam, kota baru lebih maju dan terus digesah hingga tahun 2024 mendatang Pada kuartal 1 tahun 2023, jumlah PMA dan PMDN di Batam mencapai 3,986 triliun rupiah dengan 2.244 proyek Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus wali kota Batam Muhammad Rudi mengatakan terpenting saat ini adalah kejayaan ekonomi kota Batam yang harus memiliki efek positif bagi wilayah lain seperti Tanjung Pinang, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun Bandara saya bangun karena saya ingin mendatangkan orang masak utah Batam bagaimana dia ingin, tentu setelah datang, bandaranya sudah bagus kedua, jalan-jalan utamanya kalau kita bangun kalau jalan sudah bangun semua, tentu dia berbicara, ya Batam sudah tidak tahu kalau semua info yang kita bangun sempurna perkiraan kita orang akan ramai datang apakah hanya nanti diam seti di Tanjung Pinang, di Batam saja kita berharap di sini yang penting kejayaan ekonomi kota Batam harus punya efek positif buat kabupaten sekitar Rudi optimis, pembangunan infrastruktur di kota Batam akan mendorong pertumbuhan ekonomi tak hanya di kota Batam, tapi di wilayah lain di Provinsi Kepri